All England adalah turnamen bulu tangkis tertua dan amat bergengsi. Tak heran jika para pebulu tangkis terbaik dunia menjadikan All England sebagai salah satu target terbesarnya, All England termasuk dalam turnamen BWF Super 1000, selain China Open, Indonesia Open, dan Malaysia Open. Di tahun ini, All England akan digelar pada 14 hingga 19 Maret mendatang di Arena Birmingham, Inggris. Para peserta akan memperebutkan hadiah total senilai 1,25 juta dolar as atau sekitar 19 miliar rupiah. Para pemain pelatnas Indonesia sendiri sudah terbang ke Inggris sejak Jumat dini hari tadi. Indonesia sendiri punya catatan emas dengan rekor gelar tunggal putra terbanyak yang diraih oleh Rudy Hartono yakni sebanyak 8 gelar. Namun rupanya catatan tersebut masih kalah dengan raihan total sejumlah pebulu tangkis legenda lainnya yang bahkan bisa meraih belasan dan puluhan gelar. Siapa saja? Finn Koblero, 15 gelar. Finn Koblero adalah pemain bulu tangkis asal Denmark yang berlaga di nomor tunggal, ganda putra, dan ganda campuran di era pertengahan 1950-an. Koblero mengukuhkan dirinya menjadi salah satu pemain tersukses di All England dengan raihan 15 gelar yang direngkuh antara 1955 dan 1966, sebanyak 7 gelar ia raih di ganda putra bersama Jorgen Hammergaard Hansen, sementara 8 lainnya ia menangkan di nomor ganda campuran. Maria Lucas, 17 gelar. Maria Lucas adalah atlet badminton putri tersukses All England yang berasal dari Inggris. Ia mendapat gelar juara di All England edisi 1899 hingga 1910, total Lucas mendapatkan 17 gelar, 10 di antaranya di nomor ganda putri, 1 gelar di ganda campuran, dan sisanya di sektor tunggal putri. Maria Lucas bermain di Teikmout Badminton Club yang disebut-sebut sebagai klub bulu tangkis tertua di Inggris. Tak hanya bulu tangkis, Lucas ternyata juga merupakan atlet tenis di Teikmout Tenis Club, sebagaimana dikutip dari situs National Badminton Museum. Judy Devlin adalah pengoleksi gelar bulu tangkis internasional terbanyak di eranya. Ia adalah atlet keturunan Irlandia yang besar di Amerika Serikat, jauh sebelum bulu tangkis dilombakan di Olimpiade, Judy Devlin mengoleksi 86 gelar nasional dan internasional. Mayoritas ia menangkan dalam turnamen di Amerika Serikat, di All England sendiri ia menggondol 17 gelar. Devlin juga membawa tim Uber Amerika Serikat juara piala Uber tiga kali berturut-turut pada 1957, 1960, dan 1963. Frank Devlin, 18 gelar Ayah dari Judy Devlin, Frank, merupakan legenda bulu tangkis Irlandia yang juara All England sebanyak 18 kali antara tahun 1925 hingga 1932. Meski merupakan orang Irlandia, Devlin tergabung dalam tim Inggris yang ikut tur ke Kanada dalam rangka mempopulerkan olahraga tepok bulu di All England. Frank Devlin memperoleh 6 gelar di Tunggal Putra, 7 gelar di Ganda Putra, dan 5 gelar di Ganda Campuran. Sir George Alan Thomas, 21 gelar Sir George Alan Thomas rupanya tak hanya cemerlang di bulu tangkis, tapi juga di olahraga tenis dan catur di bulu tangkis. Ia tercatat sebagai pemain terbanyak yang juara All England yakni sebanyak 21 kali dari 1903 hingga 1928. Kejuaraan Thomas Cup, yang setara Davis Cup di tenis, pun diambil dari namanya. Hingga saat ini belum ada atlet bulu tangkis lain yang mampu menyaingi prestasinya di All England. Selama 26 tahun mewakili Inggris sebagai atlet bulu tangkis, Sir Thomas berhasil memenangkan 90 gelar nasional. Kesuksesannya sebagai atlet bulu tangkis dunia membuatnya mengeluarkan sebuah karya dalam bentuk buku berjudul The Art of Badminton.